Presiden Ri, Indonesia jadi pemain Global Supply Chain EV, PLN dukung pengembangan industri dan ekosistem kendaraan listrik. Kabar Buen.com, Karawang, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, Jokowi, meresmikan pabrik baterai PT Hyundai LG Indonesia, HLI, Green Power di Karawang, Jawa Barat pada Rabu, 3 per 7. Proyek kolaborasi Indonesia-Korea Selatan tersebut akan menjadi pabrik sel baterai pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang akan mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Hari ini kita telah memulai babak baru dalam meletakkan sebuah tonggak komitmen untuk menjadi pemain global di ekosistem EV dan sel baterai. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi berpuluh tahun hanya kita ekspor dalam bentuk raw material dalam bentuk bahan mentah, kata Presiden saat peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia, Rabu, 3 per 7. Presiden meyakini Indonesia bisa menjadi pemain global dalam supply chain kendaraan listrik dunia. Hal tersebut berkat kekuatan sumber daya alam Indonesia yang melimpah serta semangat hilirisasi yang menjadi modal kuat untuk bersaing di kancah global. Saya yakin kompetisi dengan negara lain akan bisa kita menangkan, karena tambangnya ada di sini, nikelnya ada di sini, bauksitnya ada di sini, tembaganya ada di sini. Ada smelter, masuk ke katode dan frekursor, kemudian masuk ke EV baterai, kemudian pabrik mobilnya juga ada di sini, Imbu Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, ekosistem kendaraan listrik membuktikan Indonesia berkomitmen dalam masa depan energi bersih dan transportasi berkelanjutan. Upaya ini sebagai langkah nyata pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas udara. Inisiatif inovatif ini menandai era baru bagi Indonesia, bukti nyata Indonesia mewujudkan masa depan energi bersih dan transportasi berkelanjutan. Pembentukan ekosistem kendaraan listrik ini tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai pemimpin di kawasan ini, tetapi juga dedikasi kita untuk mengurangi emisi karbon, kata Luhut. Ia menambahkan, Indonesia memiliki target kapasitas produksi kendaraan listrik 600 ribu unit pada 2030. Luhut meyakini upaya itu mampu mengurangi emisi hingga 160 ribu ton CO2 per tahun dan mampu mengurangi impor bahan bakar minyak, BBM, hingga 45 juta liter per tahun. Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan In Kyokong menyampaikan peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik tersebut merupakan wujud ratnya hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Ia juga mengapresiasi pemerintah Indonesia atas dukungan dan kemudahan investasi yang diberikan. Perusahaan Korea Selatan telah berinvestasi besar untuk membangun pabrik baterai dan pemerintah Indonesia telah mendukung proyek ini melalui insentif pajak dan prosedur bea cukai yang disederhanakan. Acara hari ini dapat terlaksana berkat kerjasama yang erat antara kedua negara, ungkap Cong. Dengan pengembangan yang begitu masif, Cong pun meyakini Indonesia akan mampu memimpin sektor industri kendaraan listrik di ASEAN dan pasar global. Tak hanya itu, penguatan kerjasama ekosistem EFE juga nantinya mampu menjawab tantangan global soal emisi karbon maupun menciptakan rantai pasok yang stabil. Direktur utama PLN Darmawan Prasojo yang turut hadir pada acara peresmian tersebut menyatakan, PLN siap mendukung penuh akselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. PLN hadir menyediakan pasokan listrik yang andal dan kompetitif untuk industri pendukung ekosistem EFE seperti smelter mineral dan pabrik baterai mobil listrik yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo. PLN telah memberikan dukungan pasokan listrik ke pabrik baterai mobil listrik PTHLI Green Power yang diresmikan hari ini dengan daya 48.485 kV keVA. Langkah ini sebagai komitmen perusahaan menyediakan pasokan listrik yang stabil, andal, dan berkualitas guna menyokong sektor industri di tanah air, kata Darmawan. Selain itu, PLN terus berkolaborasi dalam penambahan infrastruktur pendukung kendaraan listrik. Saat ini telah terdapat lebih dari 1.470 stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU, 2.182 stasiun penukaran baterai listrik umum SPBKLU, dan 9.886 stasiun pengisian listrik umum SPLU di seluruh Indonesia. Kami juga memberikan berbagai kemudahan layanan bagi pemilik kendaraan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Fitur elektrik VHICLE pada PLN Mobile hadir sebagai pionir yang mengintegrasikan layanan kendaraan listrik secara end-to-end di tanah air, ujar Darmawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!